Ketua KPU Hashim Asyari mengakomodasi putusan Mahkamah Agung yang mengubah perhitungan syarat usia calon kepala daerah. Menurut Ketua KPU, berdasarkan putusan MA, syarat usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan minimal 25 tahun bagi calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2024, baru wajib terpenuhi saat pelantikan 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran kandidat. Sikap KPU yang mengakomodasi putusan MA ini memuluskan kemungkinan Putra Bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada. Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 1 Januari 2025, ujar Ketua KPU Hashim Ash'ari. Pakar Hukum Tata Negara yang juga dosen STHI Jentera Bivitri Susanti mengkritisi sikap KPU yang mengakomodasi putusan MA dan melihat ada pola sama dengan Pilpres lalu di mana terjadi perubahan aturan secara instan. Bedanya untuk Pilkada lewat putusan MA. Sebelumnya Pilpres melalui putusan MK yang mengubah batas usia Capres-Cawapres sehingga memuluskan langkah Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai Cawapres. Polanya sama, karena sama-sama mengubah undang-undang tapi dengan cara instan melalui putusan pengadilan. Hanya bedanya yang satu di MK, kalau orang-orang kan olok-oloknya mahkamah kakak dengan mahkamah adik begitu ya. Tapi pola bahwa sebuah peraturan perundang-undangan diubah secara instan melalui pengadilan. Itu polanya. Karena kan kita semua, saya sendiri tidak keberatan namanya undang-undang diubah itu biasa. Peraturan KPU diubah itu biasa. Cuma caranya ini sangat tidak biasa dan bisa kita kritik. Karena peraturan ini sebegitu pentingnya, karena untuk aturan main, untuk berkompetisi dalam pemilihan umum. Harusnya caranya itu cara dalam tanda kutip normal. Jadi dilakukan melalui konsultasi publik dulu, diperdebatkan. Kalau misalnya ternyata memang mau 1 Januari, oke. Tapi diputuskanlah dengan cara yang baik melalui perubahan peraturan. Kalau di Mahkamah Agung seperti sekarang kan tidak ada partisipasi, tidak ada apa-apa. Jadi pola ini sama persis terbaca. Namun relawan pendukung Prabowo yang juga Ketua Umum Lingkar Nusantara, Hendar Samarantoko menganggap wajar bahwa KPU harus menindak lanjuti putusan MA ke dalam peraturan KPU. Hendar Sam juga memandang perubahan aturan itu bukan mengakomodasi KS Sang. Tapi secara filosofis, pemimpin dianggap matang di usia 30 tahun saat mulai bekerja atau dilantik. Tentu saja, apa namanya itu KPU selaku pelaksana daripada undang-undang dan bahwa seluruh harus menindak lanjutinya tersebut dengan membuat suatu peraturan KPU. Kalau dikatakan bahwa putusan MA itu dianggap tidak wajar dan lain sebagainya. Nah, usia 30 tahun itu adalah usia yang secara filosofis kan dianggap matang untuk melakukan suatu pekerjaan, mandat. Yang dalam menjalankan suatu amanat sebagai gubernur terpilih seperti itu kan. Nah, itu dimulainya sejak kapan? Matangnya itu sejak usianya 30 dan usianya 30 itu kapan? Sejak dia bekerja. Bekerjanya kapan? Sejak dia dilantik. Putusan MA No. 24P Tahun 2024 dan PKPU baru dianggap karpet merah bagi Kaesang karena mengubah aturan soal usia pencalonan kepala daerah minimal 30 tahun ketika dilantik 1 Januari 2025. Kaesang baru genap berusia 30 tahun pada Desember 2024. Sebelumnya, dalam peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, calon gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan KPU jadi calon kepala daerah di Pilkada.